Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zaino Rahman Di video kali ini saya akan share tentang hasil tes kamera ZTE Blade A72 Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah di video sebelumnya aku sudah bikin video unboxing untuk HP ZTE Blade A72 Nah kali ini aku mau share tentang bagaimana hasil kamera dari HP ZTE Blade A72 ini ya Pada saat aku membeli HP ini memang aku agak underestimate dengan HP ini ya Karena harganya yang sangat murah Tetapi setelah aku tes ternyata hasil kameranya ini cukup lumayan bagus ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa menyaksikan langsung hasil kamera dari ZTE Blade A72 Melalui video ini sebelum membelinya Untuk spesifikasinya dia sudah menggunakan layar 6,75 inch HD Plus ya Waterdrop 90Hz Sedangkan memorinya ini RAMnya 3GB yang bisa diperluas menjadi 5GB Dengan internal 128GB Sistem operasinya Android 11 Dengan CPU Uni SoC T606 12nm Dengan GPU Mali G57 Kameranya triple 13MP autofocus 2MP makro 2MP depth sensor Dan kamera depan 5MP Baterainya 5000 lebih Dengan berat 214 gram HP ini dipasarkan dengan harga dikisaran 800 ribuan saja Padahal dulu itu harganya mencapai 1,8 hingga 1,9 jutaan Jadi HP ini sangat worth it sekali ya Karena harganya yang sangat terjangkau Nah bagaimana dengan hasil kameranya Nah ini yang kadang kita agak meragukan ya Kalau HP harganya di bawah 1 juta Itu kadang kameranya itu Ya kalau kata orang ciburik ya Tetapi ini ya Ini beda banget nih Setelah aku tes Ini kameranya itu Apa ya Lumayan bagus ya Bukan burik Jauh dari kata burik ya Jadi kameranya itu Sangat bagus ya Walaupun memang ada sedikit kekurangan ya Tetapi tetap ini Sangat worth it Untuk di harganya ya Di kelas harganya Yang hanya 800 ribuan saja Fitur-fitur yang ada di kamera ini Cukup lengkap ya Jadi ada mode pro juga ya Buat teman-teman yang mengerti Cara setting manual Ini bisa digunakan pada HP ini ya Tetapi kalaupun teman-teman tidak mengerti Bisa juga langsung menggunakan Tanpa mengotak-atik settingnya Dan ini HP ini Hasilnya ini sudah lumayan bagus ya Jadi aku mencoba Mengambil gambar Menggunakan HP ini Tanpa setting manual ya Karena aku Tidak terlalu mengerti Cara mengotak-atik settingnya ya Jadi untuk setting manualnya ini Tidak aku ubah Aku ambil Hanya menggunakan Fitur yang sudah tersedia di kameranya Oke untuk melakukan Pengetasan hasil kamera ZTE Blade A72 Aku pergi ke salah satu Toserba yang ada Di dekat rumahku Dan ini adalah Hasil kamera Dari pengambilan gambar Di dalam ruangan ya Dan ini ada Contoh dari Suara yang diambil Melalui kamera ZTE Blade A72 Oke ini jadi suara Perekaman langsung Dari kamera HP ZTE A72 ya Kita sedang Berjalan-jalan Di pertokohan Kira-kira bagaimana Kualitas suaranya Menurut teman-teman Kira-kira bagaimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi untuk HP di bawah Satu jutaan Ini sudah sangat worth it sekali ya Meskipun mungkin Kameranya tidak secanggih Dari HP-HP yang di atas Dua jutaan Tetapi menurut aku Ini sudah sangat cukup Untuk melakukan Perekaman Maupun untuk Fotografi Jadi untuk teman-teman Yang budgetnya terbatas Bisa Memilih HP ZTE A72 ini ya Untuk sebagai D&D drivernya ya Terima kasih telah menonton! 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 Oke cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!